Jenazah pasien wanita ditinggalkan di pinggir jalan oleh mobil ambulans di depan gerbang pemakaman umum Kenari Medan, Sumatera Utara pada Senin malam. Koordinasi yang buruk dalam penanganan COVID-19 disesalkan keluarga pasien. Warga dihebohkan dengan penemuan jenazah pasien wanita yang ditinggalkan di depan gerbang pemakaman umum Kenari di jalan Perkutut Raya, Medan, Sumatera Utara. Kasus berawal saat pasien S meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit Madani, Medan. Dari pemeriksaan medis, pasien wanita ini berstatus pro-bible, memiliki kejala COVID-19 dalam tingkatan sedang hingga berat. Namun, belum ada hasil pemeriksaan memastikan pasien positif COVID-19. Dalam pengawalan polisi, jenazah pasien S dibawa mobil ambulans di bawah kepemakaman umum Kenari, Medan. Namun, jenazah pasien dalam peti justru ditinggalkan di depan gerbang pemakaman. Sementara, mobil ambulans meninggalkan lokasi. Mengetahui kejadian ini, dia keluarga pasien menyesalkan. Akhirnya, keluarga sepakat membawa jenazah pulang ke rumah duka di jalan Perkutut Raya dengan kendaraan bak terbuka. Sejam kemudian, jenazah dimakamkan di pemakaman tersebut. Ditugah, persiwa jenazah pasien ditinggalkan di pinggir jalan disebabkan buruknya koordinasi penanganan COVID-19 di Sumatera Utara, terutama pihak rumah sakit dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews, melaporkan.